Intro Mega proyek penataan agrowisata Taman Suruh, Banyuang, Jawa Timur Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direkturat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Timur Yang dikerjakan PT Lingkar Persada mengabaikan keselamatan kerja Hal tersebut terjadi dengan adanya pekerja proyek tak menerapkan K3 konstruksi saat mengerjakan proyek senilai Rp25.799.694.800 Serta dibiarkan oleh pengawas di lapangan Dari rekaman visual yang dilakukan oleh jurnalis Banyuang Hits ID Pengerjaan konstruksi PT Lingkar Persada jelas terpampang banner K3 di pintu masuk Namun sayangnya tak diterapkan oleh pelaksana di lokasi proyek agrowisata Taman Suruh Hal ini pun menuai kontroversi kenapa PT Lingkar Persada tak diberi sanksi oleh Kementerian PUPR Wilayah Jawa Timur Terlebih, proyek penataan agrowisata Taman Suruh Yang nantinya menjadi wajah baru wisata Banyuwangi yang semakin mendunia Kalau yang harus kita sadari bersama bahwa agrowisata di Taman Suruh itu jelas ikon akan jadi ikon Pak Ima Dan musim mendunia Kenapa banyak musim mendunia Dengan hadirnya agrowisata Kita terima kasih sepentingnya dengan pemerintah pusat Aku cakap khususnya konstruksi yang sekarang ada di Taman Suruh itu Pasti tanda tangan pemerintah Pemerintah itu terringgi sekali Termasuk di dalamnya tentunya ada K3 Nah kalau K3 tidak dilaksanakan dengan baik Seyogianya Pemilik proyek Pemilik proyek Itu harus ada catatan hitam Atau catatan merah ya Kalau masih mokong ya tentunya Jangan dibayar itu Sementara itu Menurut dosen teknik sipil Politeknik Negeri Banyuwangi Wahyu Nariswari Keselamatan adalah hal yang utama di dalam pengerjaan proyek konstruksi Tentunya akan timbul banyak masalah ketika terjadi kecelakaan kerja Jika diutamakan tak ada penerapan K3 dalam proyek konstruksi yang sedang dikerjakan Jadi kalau konstruksi ada sendiri penerapannya harus menggunakan APD atau alat pelindung diri terkait K3 di konstruksi Seperti apa aja itu Bu? Jadi kalau di konstruksi kita wajib menggunakan helm safety gitu ya Terus kemudian pakai sepatu safety, pakai rompi gitu ya Kalau kita sedang melakukan pekerjaan pengelasan ya kita tambahkan Google gitu ya Atau mungkin yang melindungi mata dari percikan cahaya gitu ya Dan lain sebagainya Jadi tergantung sebenarnya kita sedang melaksanakan kegiatan apa di dalam pelaksanaan rekonstruksi tersebut Dosen Teknik Sipil Politeknik Negeri Banyuwangi yang akrab disapan naris menambahkan Dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Sangsi bentuk pidana juga dapat menjerat pelaku dan penyelenggara konstruksi yang tak menerapkan K3 konstruksi Ketika ditanya seberapa penting yang sangat penting Karena ketika kita melakukan pelanggaran dari itu Maka hukumannya bisa jadi sampai pidana Ada pun mungkin beberapa peraturan yang bisa menjerat gitu ya Itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 gitu ya Juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jadi di sana baik penyelenggara maupun pelaku Itu juga nanti bisa terjerat hukuman pidana Sehingga selain hal itu Terkait dengan hal itu Keselamatan itu adalah hal utama gitu ya Di dalam sebuah proyek konstruksi Karena banyak hal yang nanti akan menjadi delay dan menjadi masalah ketika terjadi kecelakaan kerja Karena ditemukan ternyata tidak adanya penerapan K3 di dalam proyek tersebut Nah ini yang akan menjadi masalah dan merugikan banyak pihak Tim Liputan Banyuwangi Hips melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!